Intro Mari kita mulai acara webinar ini Selamat siang Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Esmar Giyanti SEMM Selaku Rektor Universitas Gunadharma Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim Selaku Wakil Rektor 4 Universitas Gunadharma Bapak Profesor Dr. Rernad Ahmad Beni Butiara Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadharma Ibu Dr. Dewi Agusinta Rahayu Selaku Ketua Panitia sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadharma Para Pemimpin dan Sivitas Akademika Universitas Gunadharma Para Pembaca dan Moderator Bapak Ibu Peserta Mahasiswa-Mahasiswi hadirin sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan izinnya kita dapat berkumpul secara daring siang hari ini Untuk melaksanakan webinar Rapid Application Development with Code Generator For Mobile Application and IoT Monitoring Hadirin sekalian Untuk memperkokoh rasa cinta tanah air Marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang akan dipandu oleh host Tapi mohon kepada seluruh pesta Tidak mengaktifkan mikrofon selama lagu Indonesia Raya berlangsung Terima kasih telah menonton! 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 Kepada Ibu Dr. Dewi Agus Sinta Rahayu, selaku Ketua Panitia sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadharma. Kepada Ibu Dr. Dewi Agus Sinta Rahayu, dipersilahkan. Ibu Rektor Universitas Gunadharma, Prof. Dr. Esmar Giyanti SEMM, Wapi Rektor Empat Bidang Kerjasama Prof. Dr. Didin Mukodim SSEMM, Dekanat Fakultas Prof. Dr. Rermat Ahmad Bini Mutiara, Ibu Dr. Meti Mustiqasari, dan Ibu Dr. Marliza Ganevi, serta rekan-rekan dosen. Bapak-bapak pembicara webinar Bapak Ikomang Sugiarta S.K.M.M.S.I., Bapak Ibnu Hartanto S.T. dari PT Adira Finance, dan Bapak Lutfiana Hudaya S.K.M.P.T. Sinar Surya Teknologi. Pesertan mahasiswa dan dosen, selamat siang dan selamat datang pada webinar Rapid Application Development with Code Generators for Mobile Application and Internet of Things Monitoring. di ruang Zoom, mengubah ilmu, komputer, dan teknologi informasi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul secara virtual di kegiatan web seminar hari ini selasa 12 Mei 2020. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita. Kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin dari fakultas. Hanya saja karena keadaan sekarang, yang belum memungkinkan karena pandemi COVID-19, kita harus bekerja dari rumah. Ada pun jumlah peserta yang terdaftar pada kegiatan ini sebanyak 250, dengan rinjian mahasiswa sistem informasi 121, mahasiswa sistem komputer 78, dan rekan-rekan dosen sebanyak 51 orang. Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Setia Wirawan, sekaligus Ketua Program Studi Sistem Informasi. Mohon dibantu. Kami berharap mahasiswa, mahasiswi, dan rekan-rekan dosen bisa mengetahui, bisa menyimak, mendapatkan pengetahuan dari webinar ini, mungkin untuk penulisan ilmiah, penulisan skripsi, atau bisa juga untuk menambah wawasan dalam pemerograman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, untuk raise hands di sesi tanya-jawab. Terima kasih kami ucapkan kepada semua panitia dari program studi. Sistem Informasi dan Sistem Komputer, BAPSI dengan fasilitas ruang Zoom dan koneksi jaringannya, dan Sekretariat Rektor atas kerjasamanya dalam menyiapkan webinar ini sebelum, selama, dan sesudah peraksanaan sekiatan. Terima kasih juga kami tujukan untuk Bapak Pembicara yang bisa meluangkan waktu memberikan pencerahan kepada Alma Mater, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Akhir kata, saya, kami memohon kesediaan Ibu Profesor Dr. ES Marjanti SEMS untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar ini. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara webinar dari Ibu Profesor Dr. ES Marjanti SEMM selaku Rektor Universitas Buradharma. Kepada Ibu Profesor Dr. ES Marjanti SEMM, dipersilahkan. Terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Warek, Bapak Dekan, beserta segenap jajarannya, Bapak-Bapak, Ibu, para dosen, dan para mahasiswa peserta webinar siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadiratan Yang Maesha yang atas perkenannya kita dapat berkumpul pada ruang meeting ini yang diadakan sekaligus dalam kaitan memang tidak boleh pergi ke kampus dan yang kedua tentu saja dalam langkah tetap menjamin ataupun menjalin berlangsungnya kegiatan akademik dan pengembangan SDM yang ada di lembaga kita. Pada kesempatan ini luar biasa, Bapak Dekan lengkap dengan jajarannya hadir, ada. Dan tentu saja ini merupakan satu hal yang sangat baik sekali. Kali ini adalah, hari ini adalah webinar yang ke-6. Sudah dimulai tiga hari yang lalu dan kelihatannya bahwa dengan berjalannya waktu itu makin banyak hal-hal yang dapat diatasi sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Dan itu penghargaan, ucapan terima kasih, dan juga tentu saja kebahagiaan bahwa kita semua sama-sama belajar dari kesalahan yang ada. Pada kesempatan ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Pembicara. Terima kasih atas kesediaannya dan terima kasih juga atas nanti sharing apa yang dapat dilakukan untuk topik yang pada hari ini. dan untuk supaya menghemat pulsa dan lain sebagainya, saya tidak akan berpenjang kata. Dan saya mengajak dengan izin Bapak-Bapak, Ibu, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, marilah kita ikuti webinar ini. Sebentar lagi akan saya buka. Ada satu pesan saya, selain kita tetap aktif secara akademik, yang utama adalah kita harus menjaga kesehatan kita sesuai dengan aturan ataupun arahan dari pemerintah. Baik, terima kasih atas semua yang telah dilakukan sampai saat ini. kepada panitia yang merupakan kerjasama dan juga keberlatian mereka bersama. Dan akan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapid Application Development with Code Generator for Mobile Application and IoT Monitoring secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, sampai bertemu kembali lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Esmar Gianti, ESM. yang telah berkenaan membuka acara webinar hari ini. Baik, hadirin sekalian. Marilah kita mendengarkan paparan materi dari para pembicara serta sesi tanya-jawab yang akan dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Dr. Setia Wirawan, selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Buradharma. Kepada Bapak Dr. Setia Wirawan, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Yuli. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu Rektor. Ibu Esmar Gianti dan Prof. Didin, Pak Beni sebagai dekan dan jajarannya semua. Marilah kita mulai saat ini acara kita, acara seminar kita yang berjudul Rapid Application Development with Scott Generation for Mobile Application and IoT Monitoring. Pada hari ini kita kehadiran ada tiga pembicara yang akan memberikan materi pada kita. Yaitu yang pertama, yaitu Bapak Ikomang Sugiyata, Eskom MMSI. Beliau itu adalah dosen saat ini di Universitas Gunadharma. Nanti akan sharing tentang bagaimana pemerograman, terutama dari sisi pemerograman untuk rapid application-nya. Mungkin dengan menggunakan pendekatan objek tentunya. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibnu Hartanto. Ini juga alumni Gunadharma. Masih muda, kemudian 2010. Saat ini bekerja di Arira Finance. Kemudian nanti ditutup oleh pembicara ketiga, yaitu Bapak Lutfi. Kalau ini adalah senior kita, alumni Gunadharma juga dari sistem komputer. Beliau konsen dan memiliki kemampuan terutama di dalam infrastruktur dalam bidang IT. Untuk tidak berlama-lama, kami mohon untuk Bapak Ikomang Sugiyata untuk mempersiapkan diri. Sambil mempersiapkan diri, Bapak Ikomang, saya akan menyampaikan sedikit gambaran CP dari Bapak Ikomang, yaitu pembicara. Yaitu Pak Ikomang, itu adalah alumni Gunadharma. Memiliki skill komputer terutama di bidang sistem operasi, kemudian di authoring tools-nya. Itu juga sangat menguasai. Kemudian di dalam sisi programming, kalau kita lihat juga kompetensinya juga cukup luar biasa. Mulai dari good knowledge in application di Android, Oracle, di PHP, basis web, dan sebagainya. Termasuk juga memiliki kemampuan di bidang cloud computing, kemudian di content management system. Dan Pak Ikomang juga memiliki pengalaman di dalam membangun sebuah web. Ada tiga web yang ada dalam CV, yaitu tentang web e-learning, kemudian ada beberapa web untuk beberapa perusahaan. Oke, kami persilahkan Pak Ikomang untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materinya. Yang saya hormati Prof. Dr. E.S. Margianti SEMM, selaku Rektor Universitas Gunadharma, beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Gunadharma, dan para peserta webinar pada hari ini. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung saja mempresentasikan mengenai tema yang akan saya presentasikan. Oke, ini sudah kelihatan semua Bapak Ibu mengenai slide-nya? Sudah, sudah kelihatan. Baik, ini mengenai bagaimana kita membangun aplikasi Android sebagai pemula. Mungkin banyak dari kita merasa bingung bagaimana sih memulai membangun sebuah aplikasi Android. Nah, mungkin nanti saya akan menjelaskan bagaimana memilih tools yang bagus untuk membangun sebuah aplikasi Android. Kemudian, bahasa pemprograman apa saja yang cocok untuk kita gunakan dalam membangun aplikasi Android. Nah, ini tadi background saya. Saya langsung skip saja. Nah, nanti yang akan saya jelaskan mengenai apa itu Android. Kemudian, bahasa pemprograman dalam membangun Android itu apa saja. Dan, fokusnya di sini yaitu membangun aplikasi Android dengan bahasa pemprograman Java. Kemudian, nanti ada juga demo aplikasi yang sudah saya bangun. Itu ada beberapa demonya. Mungkin dari kita semua sudah tahu apa itu Android. Mungkin bahkan setiap hari kita memegang Android, smartphone Android. Android merupakan sistem operasi yang dirancang oleh Google yang berbasiskan kernel Linux yang sifatnya open source. Pada tahun 2004, Android dipasarkan sebagai saingan untuk smartphone berbasis Symbia dan Windows Mobile. Kemudian, pada Juli 2015, Google mengakusisi Android sebesar 50 juta USD. Kemudian, pendiri-pendirinya pun juga mengikuti, ikut bergabung dengan Google. Nah, ini sejarah singkat dari terciptanya si Android. Nah, kemudian pada tahun 2008, Blackberry dan Nokia merilis smartphone yang memiliki layar sentuh untuk menyaingi iPhone. Nah, ini kalau kita lihat, ini merupakan smartphone Android dengan layar sentuh pertama kali. Ini keluaran dari HTC Dream atau T-Mobile. Nah, ini merupakan smartphone pertama kali Android yang berbasiskan layar sentuh. Nah, kemudian kalau kita lihat, perkembangan Android semakin ke sini semakin meningkat. Kalau kita lihat kan perkembangan versi Android kan dari versi Cupcage, versi 1.5, download, dan seterusnya. Bahkan sekarang sudah keluar yang namanya Android R, Android 11. Nah, perlu kita ketahui di sini kenapa Android selalu menamakan versinya itu sebagai nama-nama makanan. Dari Androidnya sendiri pun ini tanpa sengaja menamakan versi Androidnya itu dengan nama-nama makanan, nama-nama dessert. Nah, kemudian setelah dari Android Pie ke Android Key itu mulai dirubah menjadi versi Androidnya. Jadi, kalau sekarang setelah Android Pie atau Android Key itu dinamakan dengan Android 10. Kemudian Android R dinamakan dengan Android versi 11. Nah, itu merupakan versi-versi dari Android. Nah, kemudian ini market dari smartphone Android ya. Kalau kita lihat, ini statistik yang saya ambil di kuartal ke-2 tahun 2018. Kalau kita lihat, pengguna sistem operasi Android ya, di seluruh dunia itu hampir 88 persen pengguna di dunia menggunakan sistem operasi Android. Nah, kalau kita lihat di sini, pada kuartal pertama 2009, itu memang yang paling banyak menggunakan sistem operasi Symbian itu paling banyak. Cuman, dari tahun ke tahun menurun. Bahkan sekarang, orang sudah tidak mengenal yang namanya sistem operasi Symbian. Orang pasti kenal yang namanya Android, iOS. Nah, begitu juga untuk Blackberry. Blackberry pun juga mulai hilang pangornya. Memang sebelumnya di tahun 2000 sekian itu mulai banyak penggunanya, tapi sekarang sudah mulai hilang. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang, sistem operasi Android masih cukup banyak penggunanya. Nah, berkaca dari market share ini, kalau kita membangun sebuah aplikasi Android itu pasti akan ada yang menggunakannya. Jadi, kalau kita sebagai developer Android, itu pasti nanti aplikasi kita akan digunakan oleh orang. Karena kalau kita lihat, pengguna sistem operasi Android itu sangat banyak. Jadi, peluangnya kalau kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi Android, itu peluangnya sangat besar. Oke, kemudian ini arsitektur dari Android, yang paling atas itu ada application. Nah, ini merupakan lapisan yang paling utama kalau kita pertama kali beli HP, itu pasti kita langsung bisa lihat ada home, ada kontak, ada phone, ada browser, ada SMS. Nah, itu merupakan lapisan dari yang namanya application. Nah, kemudian ada yang namanya application framework. Application framework ini yang memanagement dari aktiviti-aktiviti managernya. Seperti window manager, content provider, research provider-nya. Jadi, dia yang memanage. Jadi, misalkan kenapa kita bisa berpindah halaman, itu bagian dari application framework. Kemudian ada libraries. Nah, libraries di sini, ini seperangkat library yang sudah ada atau yang sudah tertanam di sistem operasi Android. Contoh yang paling banyak kita gunakan ada SQLite. SQLite itu database yang sudah tertanam di Android-nya. Jadi, kalau kita punya data, misalnya kalau kita nyimpen kontak, kenapa kontaknya bisa langsung disimpen? Karena di sistem operasi Android itu sudah ada database, yaitu database SQLite. Nah, ini contoh-contohnya ada free type, ada SSL, dan lain-lain. Kemudian yang paling bawah ada Linux kernel, itu sistem intinya, sistem inti dari sistem operasi Android, yang fungsinya untuk memanagement keamanan, memanagement storage, kamera, dan lain-lain. Nah, ini merupakan arsitektur dasar dari Android. Nah, kemudian bahasa pemprograman yang akan sejelaskan, itu ada empat. Cuma nanti intinya yaitu ke bahasa pemprograman Java. Nah, di sini ada Flutter, ada Kotlin, ada React Native. Kalau pernah dengar yang namanya hybrid, Nah, itu merupakan aplikasi yang kalau kita bikin, itu bisa langsung dibuild ke Android dan iOS. Nah, di sini contohnya aplikasi hybrid itu adalah ada Flutter dan React Native. Di mana kalau Flutter ini dia menggunakan bahasa pemprograman Dart, sedangkan React Native itu menggunakan JavaScript. Nah, library-nya menggunakan React.js. Itu keluaran dari Facebook. Sedangkan kalau Flutter itu keluaran dari Google. Nah, sedangkan untuk Java dan Kotlin, itu merupakan bahasa pemprograman native. Jadi, kalau kita bikin aplikasi, ya dia cuma bisa dibikin untuk aplikasi Android. Tidak bisa dibuat untuk iOS, untuk Java dan Kotlin. Nah, ini pengantar dari Flutter. Flutter merupakan sebuah framework. Jadi, Flutter ini merupakan sebuah framework, bukan bahasa pemprograman. Tapi sebuah framework yang open source, yang dikembangkan oleh Google, yang menggunakan antarmuka aplikasi Android dan iOS. Nah, di sini Flutter ini menggunakan bahasa pemprograman Dart. Nah, bedanya dengan aplikasi menggunakan Android Studio atau native, yaitu kalau Flutter, dia kalau kita build, dia bisa langsung kita build ke Android dan iOS. Tapi kalau menggunakan Android Studio, itu kita cuma bisa build ke Android saja. Nah, yang pertama perbedaannya ada fitur hot reload, yang disediakan oleh Flutter. Jadi, ketika kita melakukan perubahan source code, nah itu otomatis langsung berubah tampilannya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan Android Studio, itu kan kita harus compile dulu, kemudian baru kita running, nah itu agak lama. Nah, ini sama seperti kalau kita bikin website, kalau kita rubah script-nya, kemudian kita refresh, langsung berubah kan tampilannya. Nah, itu sama seperti di Flutter. Kemudian perbedaan berikutnya, yaitu dari pemprograman yang digunakan. Seperti yang saya bilang tadi, Flutter itu menggunakan bahasa pemprograman Dart. Sedangkan kalau Android Studio, yang native itu menggunakan bahasa pemprograman Java dan Kotlin. Nah, perbedaan ketiga, ya aplikasi yang kita buat dengan Flutter itu dapat kita build ke Android dan iOS. Sedangkan Android, sedangkan Android Studio itu hanya bisa kita build ke Android saja. Nah, itu perbedaan mendasar dari aplikasi native dan aplikasi hybrid. Nah, ini contoh-contoh aplikasi yang bisa dibangun dengan menggunakan Flutter. Ada Alibaba, Google AdWords, App3, Topline, Hamilton. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ada Kotlin. Nah, Kotlin ini merupakan bahasa pemprograman statik yang dikembangkan oleh JetPrince. Kotlin sendiri dapat berjalan di GVM, Java Virtual Machine. Nah, ini pertama kalinya kan Android itu menggunakan bahasa pembangunan Java. Nah, kemudian berkembang lagi. Ada yang namanya Kotlin. Nah, dengan adanya Kotlin ini sebagai bahasa baru untuk Android, berarti Java akan tergantung oleh Kotlin, tapi Kotlin dapat berjalan secara bersamaan pada semua Android. Jadi, kalau kita lihat, kalau Java itu cuma bahasa Javanya saja. Jadi, kalau kita ngebangun sebuah aplikasi Android berbasiskan Java, ya cuma bahasa pembangunan Java saja. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Kotlin, itu kita bisa gabungkan dengan bahasa pembangunan Java sekaligus. Jadi, dia bisa berjalan secara bersamaan. Ya, itu bedanya antara Java dengan Kotlin. Nah, kemudian fitur-fitur bahasa membangunan Kotlin, yang pertama konsis, ya, dalam penulisan sintaks-sintaks dalam Kotlin, dibilang lebih simple, ya, dari Java. Ya, contohnya kalau di Java yang biasa memprogram Java Android, ya, kalau kita mau menggunakan fungsi onclicklistener, itu pasti sekian baris ini harus kita buat. Nah, tapi kalau untuk di Kotlin, cukup sekian baris, ya, dua baris, ya. Jadi, cukup dengan button on set onclicklistener. Itu sudah bisa kita melakukan perintah untuk onclicklistenernya. Nah, biasanya onclick ini kita gunakan untuk berpindah activity. Kalau di Android, biasanya kita gunakan fungsinya yang namanya intent. Nah, ini perbedaan mendasar kalau kita menggunakan bahasa pemprograman Kotlin dibandingkan dengan Java. Nah, kemudian fitur berikutnya ada interoperable. Tidak sama seperti bahasa pemprograman lainnya, ya, di mana kode tersebut tidak dapat berjalan dengan Java. Ya, tapi kalau dengan Kotlin, itu bisa berjalan secara bersamaan, ya, dengan pemprograman Java. Kemudian ada fitur save, ya, maksudnya di sini save adalah kalau di Java kita sering menemukan error yang namanya null pointer exception. Nah, kalau di Kotlin, error tersebut sudah diminimalisir. Jadi, sebelum program kita jalankan, sebelum kita running, nah, error tersebut sudah diinformasikan. Nah, berbeda dengan di Java. Kalau di Java, null pointer exception itu akan muncul ketika program kita, kita sudah running, kemudian kita sudah buka, baru muncul errornya, kemudian kita harus bisa deteksi letak errornya itu di mana. Nah, kalau di Kotlin, enggak. Kalau di Kotlin, itu sudah otomatis sebelum program dijalankan, dia sudah memberitahu di mana letak null pointer exception-nya. Jadi, lebih fleksibel lah kalau menggunakan bahasa pemprograman Kotlin. Nah, itu perbedaan-perbedaan mendasar kalau kita menggunakan Kotlin, kemudian Flutter. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemprograman Java. Nah, Java pada awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystem. Nah, sekarang itu sudah diakusisi oleh Oracle. Bahasa Java juga menggunakan bahasa pemprograman berorientasi objek atau OOP. Nah, kalau kita memprogram Java, kita sering dengar yang namanya JDK, JRE, GVM. Nah, di sini JDK atau Java Deployment Kit, itu fungsinya untuk meng-compile file Java menjadi .class. Sedangkan JRE, Java Runtem Environment, jadi JDK ini yang meng-compile menjadi .class atau bytecode dari Javanya. Kemudian JRE, ini yang menyesuaikan atau menyediakan lingkungan supaya kelas yang kita compile tadi bisa dijalankan programnya. Nah, tentu saja JRE ini menyediakan sepangkat libraries yang digunakan di dalam GVM. Supaya bytecode yang tadi kita sudah compile itu bisa dibaca oleh mesin. Karena kalau kita ketahui sampai sekarang, komputer secanggih apapun itu cuma mengerti yang namanya bahasa mesin. Bahasa binair 0101. Nah, makanya supaya pemprograman kita itu bisa dibaca oleh mesin, nah itu diterjemahkan oleh yang namanya GVM. Jadi, Java Program Mesin. Mesin GVM ini merupakan mesin abstrak dengan spesifikasi tertentu yang menyediakan lingkungan runtime untuk menjalankan bytecode dari Java yang sudah kita compile tadi. Istilahnya GVM ini adalah sebagai jubirnya antara Java yang kita buat dengan si mesin. dengan OS kita. Nah, kalau kita lihat cara kerja dari compiler Java. Jadi, dari myprogram.java itu kita compile dengan menggunakan JDK, kemudian menjadi bytecode atau myprogram.class. Nah, kemudian dari bytecode-bytecode itu diterjemahkan oleh si GVM. Supaya dimengerti oleh sistem operasi kita. Nah, kemudian kenapa Java itu bisa berjalan di semua sistem operasi? Karena adanya JRE tadi, Java Rantan Environment. Dia yang menyediakan lingkungannya supaya Java itu bisa dibaca oleh sistem operasi yang kita gunakan. Kalau kita membuat sebuah program Java, ketika kita membuat sebuah program Java, itu harus terdiri dari kelas dan metode. Di mana kedua buah sintaks ini harus ada. Harus terdiri dari kelas dan sebuah metode main. Nah, kalau kita lihat contoh programnya di sini. Di mana di sini nama kelasnya adalah Hello World. Setiap kita buat kelas, itu harus sama dengan nama filenya. Misalkan public class Hello World. Nah, Hello World itu harus sama dengan nama filenya. Kalau nama kelasnya berbeda dengan nama filenya, maka akan terjadi error. Nah, kemudian di dalam kelas itu harus ada metode main. Nah, di sini ada public static void main. Nah, di sini fungsi dari program ini, contoh sederhana dari program ini adalah untuk menampilkan selamat datang di program Java. Ya, berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita ingin menampilkan sesuatu, cukup perintah print. Misalnya kalau di Python, cukup perintah print. Nah, kalau di Java berbeda. Kalau kita ingin menampilkan sesuatu, nge-print sesuatu, itu kita harus membuat kelas dan metode main. Ya, baru kita bisa mencetak apa yang akan kita mau tampilkan. Nah, di sini contohnya kalau kita mau ngerunning di command prompt, ya, kita masuk dulu ke directory di mana tempat kita nyimpan Java-nya. Ya, kemudian untuk merunning Java-nya dengan perintah java C, kemudian nama filenya, ya, java C, hello world, dan java. Kemudian setelah kita compile, ya, maka akan menghasilkan file baru, yaitu hello world.class. Kemudian untuk merunning bytecode tersebut, yaitu dengan perintah java spasi nama kelasnya, yaitu java hello world, maka hasil dari yang kita print akan muncul. Oke, Pak Komar waktunya tiga menit lagi. Oh ya, kemudian ada komentar dalam java, itu ada komentar satu baris, itu ada slash dua kali, ya, kemudian komentar banyak baris, itu ada slash bintang-bintang slash, ya, diupdate oleh slash bintang-bintang slash, ya. Kemudian ketika kita membuat sebuah program yang hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu variable, ya, variable tentu saja fungsinya untuk menampung sebuah nilai, ya. Nah, di Java untuk membuat sebuah variable gitu, kita harus awali dengan tipe data dulu. Tipe data spasi nama variable, ya, atau bisa juga kita berikan dengan tipe data nama variablenya apa, kemudian kita berikan nilainya berapa, ya. Nah, kemudian hal berikutnya yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah program adalah tipe data-tipe data yang akan kita gunakan. Ya, tipe data di Java itu terbagi menjadi dua, yaitu primitive data, tipe data primitive dan tipe data non-primitive, ya, di mana tipe data primitive itu ada bolean, numeric, ya. Kalau bolean, kita sudah tahu sendiri, bolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua buah nilai, true dan false, ya. Kemudian ada numeric type, itu ada character value dan integral value, ya. Character value itu ada char, ya. Kemudian integral value itu ada integer, ya. Byte, short, integer, long, ya. Bedanya kalau integer itu untuk bilangan bulat, sedangkan floating point itu untuk bilangan pecahat. Nah, untuk byte itu besarnya 8 bit, ya, short itu besarnya 16 bit, integer 32 bit, long itu 64 bit. Ya, sedangkan untuk floating point-nya, ya, itu float itu besarnya 32 bit, double itu besarnya 64 bit. Ya, kenapa perlu saya jelaskan ini? Karena ketika kita salah menggunakan tipe data, maka memori yang akan kita gunakan semakin besar. Ya, makanya kalau kita perhatikan, kalau kita salah menggunakan tipe data, ketika kita membangun sebuah aplikasi, aplikasi kita sederhana, tapi kok memori yang digunakan besar, nah kemungkinan itu salah dalam menggunakan tipe data. Ya, jadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membangun sebuah aplikasi atau program, tipe data ini sangat berpengaruh untuk manajemen memori dalam sistem operasi kita. Nah, kemudian operator pada Java, itu ada operator perbandingan, ya, operator bitwise, logika, aritematika, terneri, dan perlogasan. Nah, kemudian statement control pada Java, itu ada selection statement, iteration statement, jump statement, ya. Di mana untuk pemilihan di sini ada if else dan sweet case. Ya, kemudian untuk perulangannya, itu ada while, ya, do while, dan for. Ya, kemudian untuk statement lompatannya, itu ada break, ya, dan continue. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pemprograman Java yang sifatnya natif menggunakan Android Studio, ya. Android Studio itu merupakan sebuah IDE, ya, dari Google. Ya, kemudian Android Studio ini merupakan IDE resmi dari Google untuk membangun sebuah aplikasi Android. Nah, fitur-fitur dari Android Studio itu menggunakan Gradle Base, ya, kemudian template support untuk Gradle Services, ya. Jadi, misalkan kita mau menggunakan Google Cloud Messaging dari Firebase, itu kita bisa langsung connect dengan menambahkan library-nya di Gradle-nya. Nah, ini system requirement Android Studio. Jadi, kalau teman-teman mau membuat sebuah aplikasi Android dengan menggunakan Android Studio, itu minimal RAM-nya 4GB, ya, minimal RAM-nya 4GB, 1GB-nya untuk emulator-nya. Jadi, kalau bisa, recommended-nya sih 8GB untuk membangun sebuah aplikasi Android dengan menggunakan Android Studio. Nah, ini tampilan awal dari Android Studio, ya. Nah, ini struktur proyek dari Android Studio-nya, ada Manifest, ada Java, ada Res, ada Gradle, ya. Nah, yang paling pentingnya harus kita ketahui, ya, Manifest di sini ada Android Manifest, ya. Jadi, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi Android yang terhubung ke internet, ya, yang harus connect ke internet, itu kita harus menambahkan yang namanya permission di Android Manifest-nya, ya. Kalau kita mau mengganti logo, ya, mengganti nama aplikasinya itu semua di Android Manifest. Nah, kemudian, ketika kita membangun sebuah aplikasi Android, ya, dengan menggunakan Java, itu terdiri dari dua, yaitu file Java dan file XML, di mana file XML-nya itu yang ada di dalam layout, ya. Nah, di layout di sini, ya, berupa file XML itu merupakan user interface-nya, sedangkan Java-nya itu merupakan backend-nya. Nah, ya, kemudian ada res atau resource itu untuk, apa nih, ya, kita mau menambahkan gambar di drawable, ya, menambahkan color, string, itu semuanya di resource. Nah, ini kalau kita membangun sebuah aplikasi Android, ya, menggunakan Windows Studio, terdiri dari dua, yaitu XML dan Java-nya, di mana XML-nya adalah user interface yang kita lihat langsung, sedangkan Java-nya itu adalah bagian backend-nya, behavior-nya, ya, yang nge-proses data-datanya. Yang saya sudah buat, ya, itu ada Smart Garden, ya, Smart Garden Bali, ya, ini fungsinya untuk melakukan, apa namanya, mapping, ya, nama-nama pohon, ya, di Kebun Raya Bali, ya. Kemudian ini ada, apa namanya, keluarga sehat, ya, ini adalah pengembangan keluarga sehat dari versi pertama, ini keluarga sehat dari versi kedua, di mana aplikasi ini bisa digunakan secara offline dan online, ya. Nah, aplikasi ini digunakan oleh pedugas-pedugas Puskesmas dalam melakukan survei ke rumah-rumah warga, ya, untuk melakukan, apa namanya, mau melakukan survei apakah keluarga tersebut sehat, tak sehat, dan tidak sehat. Nah, ini aplikasi ketiga, ya, dengan menggunakan Android Studio, ini sistem akademik sekolah, ya, jadi orang tua ataupun guru bisa mensubmit materinya lewat web, kemudian nanti siswa itu bisa belajar lewat mobile, kemudian memonitoring kehadirannya, hasil ujiannya, melakukan quiz, nah, itu semua bisa dilakukan di sistem akademik ini. Nah, kemudian ada Smart Tourism, ya, ini untuk di penglipuran di Bali, untuk mengetahui letak-letak objek wisata yang bagus di sekitaran penglipuran, kemudian di setiap objek nanti akan ada QR Code-nya, nah, dari QR Code tersebut di-scan, maka akan menampilkan informasi-informasi yang ada dari objek tersebut. Nah, aplikasi selanjutnya ini menggunakan Cordova, ya, nah, Cordova di sini itu menggunakan HTML, ya, jadi kalau tadi saya menjelaskan bahasa pemrograman ada Java, ada Dart, ada Twitter, ya, nah, ada juga menggunakan framework Cordova, yaitu menggunakan bahasa HTML. Ya, ini contohnya yang saya sudah buat, ya. Nah, dan yang terakhir, ini aplikasi controller, ya, untuk robot, ini biasanya digunakan untuk pemrograman anak-anak, di mana pemrograman di sini cukup cuma drag and drop, ya, tidak perlu coding, ya. Nah, di sini anak-anak mengasah logikanya, membuat puzzle-puzzle, kemudian sudah bisa bikin aplikasi Android. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih materinya. Saya minta maaf, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Ikomang atas pemaparannya. Jadi, berarti kita sudah melihat bahwa untuk pemrograman mobile tidak hanya menggunakan satu bahasa pemrograman, ya, tapi dengan banyak bahasa pemrograman, kemudian framework-nya juga banyak, dan kita juga sudah lihat bagaimana struktur pemrogramannya, gitu ya, kalau kita lihat cukup terstruktur, meskipun orientasi dari aplikasinya itu adalah pendekatannya secara objek. Oke, sekarang kita akan mendengarkan, paparan yang kedua sebelum kita tanya jawab, gitu ya, kita dengarkan paparan yang kedua dari Bapak Ibnu, ya. Bapak Ibnu akan memaparkan, terutama untuk teknik pemrograman, ya, terutama pemrogramannya itu adalah untuk implementasinya dari implementasi pendekatan aplikasi RAD-nya, ya, RAD-nya, Rapid Application Development-nya. Oke, silakan Pak Ibnu untuk mempersiapkan diri. Terima kasih, Pak Moderator, Dr. Sitiawan Wirawan, gitu. Oke, kita langsung aja. Sebetulnya untuk teknik pemrograman, itu pengembangan software itu bukan hanya Rapid Application Development, tapi ada Agile, ada Extreme Programming. Nah, salah satunya adalah RAD ini, gitu. Nah, saya akan menjelaskan konsep RAD sendiri. Pertama-tama, RAD adalah sebuah strategi atau siklus yang ditunjukkan untuk mengembangkan software agar lebih cepat dalam mendapatkan hasil, gitu. Nah, RAD merupakan gabungan dari berbagai macam teknik yang terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem. Jadi, RAD sendiri itu sebuah pengembangan software yang intinya sih untuk supaya hasil dari pembangunan software itu lebih cepat dibandingkan dengan konvensional yang biasa. Di RAD sendiri, itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari RAD, antara lain tuh proses pengirimannya pertama harus lebih mudah, gitu. Karena konvensional kan kita perlu namanya ne-compile dulu, gitu. Terus dilakukan testing, akhirnya baru bisa dikirim ke user, gitu. Terus yang kedua, mudah diamati karena menggunakan model prototype, gitu. Karena di RAD sendiri itu udah ada semacam struktur-struktur tersendiri yang kita bisa gunakan untuk menghasilkan sebuah aplikasi, gitu. Terus bisa juga trus struktur tersebut kita bisa desain, bisa ubah, gitu, dengan kemauan si developernya atau pengembangnya sendiri, gitu. Terus bisa mengurangi penulisan code. Karena di RAD sendiri itu udah ada template-templatenya sendiri, gitu. Kemudian keterlibatan user semakin meningkat. Karena dengan adanya template sendiri, gitu, dalam pengembangan software, jadi setiap user bisa mengetahui mau di-desain seperti apa, mau dikembangkan seperti apa, gitu. Terus, dan mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat bantu. Yang terakhir adalah mempercepat waktu untuk pengembangan sistem secara keseluruhan. Itu kelebihan dari RAD. Tapi selain kelebihan juga terdapat kekurangan. Nah, kekurangan dari RAD sendiri adalah itu RAD melakukan pembelian yang belum tentu bisa menghemat biaya, gitu. Karena tools-tools yang seperti ada templatenya, langsung jadi, atau segala macam, itu pasti banyak alat-alat yang butuh mengeluarkan biaya, gitu. Terus, kemudian ada kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses, gitu. Terus, yang keempat adalah kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Yang keenam, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dengan biaya dan kualitas. Yang ketujuh, fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi. Sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat. Tahapan pengembangan RAD, RAD itu mempunyai beberapa tahap mulai dari requirement planning, terus design workshop, yang terakhir adalah implementation. requirement planning itu semacam jadi sebelum kita membangun sebuah aplikasi, kita mesti berkumpul dengan user kira-kira planning apa yang dibutuhkan, yang akan kita buat seperti apa, untuk design workshop sendiri, apa yang akan kita bangun, implementasinya itu seperti apa. Nah, untuk konsep RAD ini seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menerangkan konsep RAD untuk membangun aplikasi Android dengan menggunakan tools di situs Mobi & Coop. Yang pertama mesti dilakukan adalah kita buka, masuk ke situs dulu, Mobi & Coop. Di sini kita bisa daftar dulu, gratis, atau bisa kalau sudah punya loginnya, kita bisa langsung sign in. Kenapa sih Mobi & Coop? Pertama, Mobi & Coop free. Cuma kalau untuk mau bayar, dapat fasilitas lebih. Untuk nge-developnya, kita masih free. Pertama, karena kita nyari yang gratisan, kita gunakan Mobi & Coop. Pertama, login dulu, karena saya sudah punya, bisa menggunakan Google Account, berikut dashboard dari Mobi & Coop. Di layar dashboard pertama ini, itu ditampilkan adalah aplikasi yang sudah pernah dibuat. Di sini saya sudah pernah ngebuat dua aplikasi, mulai dari yang Ramadan hari tahun ini, dan aplikasi sampel untuk list katalog. Mungkin kita mencoba untuk membuat aplikasi dari pertama. Di Mobi & Coop, kita bisa memilih, di dashboard Mobi & Coop, kita bisa memilih pertama itu di create a new app. di sini akan tampil sebuah pop-up, insinya, aplikasi name, misalnya kita tulis, jenisnya di sini kita bisa template, atau kita mau ngedesain sendiri. Misalnya kita template, di template sendiri, terdapat beberapa template yang kita bisa gunakan. Mudah tahu, kita bisa juga milih berdasarkan kategori, mau komunikasi, edukasi, entertainment, dan lain-lain. Misalnya kita pilih, mulai dari yang yang MS Catalog. Di sini kita bisa memilih preview dulu, kita akan masuk ke dashboard untuk mengedit aplikasinya. Di sini ada layarnya, layar yang seolah-olah di handphone, di mobile. Di sini karena sudah berupa template, kita bisa langsung mengedit di sini. untuk image-nya, segala macam. Atau kita bisa mengikuti wizard yang sudah diberikan. Misalnya kita klik next, nanti kita dikasih tahu. Let's start your apps. Pertama, kita mesti mengedit halaman depan ini. Misalnya kita ganti, kita ganti, kita upload dulu file-nya, kita akan pilih. kemudian kita bisa mengikuti next-nya apa. Di sini kita akan diberikan beberapa layar, screen, untuk kita bisa edit. Kita edit-nya mau mengenai apa, kita pilih. Maka akan menjadi sebuah layar baru. Ini kalau menggunakan template yang sudah disediakan di Mobi & Cook. di fasilitas Mobi & Cook, jika sudah selesai, jika ingin melihat apa yang sudah di-edit, kita bisa masuk ke menu preview. Di menu preview ini, kita diberikan fasilitas untuk apakah aplikasi yang kita sudah buat di dashboard Mobi & Cook mau di-develop menjadi aplikasi apa nih? Android atau iOS. Karena kan sekarang kan jamannya hybrid. Sekali melakukan developing, bisa jadi dua. Di Android ya, di iOS ya. Di Mobi & Cook ada fasilitas seperti itu juga. Tinggal kita tekan request. nanti akan ada proses untuk meng-compile-nya di servernya Mobi & Cook. Setelah proses peng-compile-nya selesai, gitu, biasanya kalau kita sudah oke, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu, kita bisa langsung mem-publish hasil APK-nya itu. Di fitur menu publish seperti ini. Di menu publish sendiri, kita mau nge-publish aplikasi kita tuh di mana? Di Mobi & Cook atau di Android Market atau di App Store sendiri. Untuk Android Market, biasanya kita kan menaruhnya itu di Play Store, gitu. Tapi kan Android Market kan bukan hanya Play Store ya, tapi ada Samsung Apps atau Amazon Apps, gitu. Nah, di Mobi & Cook sendiri, kita bisa langsung menggunakan ini untuk develop-nya di mana, gitu. Untuk naruh market-nya di sebelah mana. Ntar diberikan beberapa langkah-langkah. Saya akan balik lagi ke PowerPoint saya. Yang tadi saya jelaskan di halaman depan Mobi & Cook dan kemudian kita mesti create account dulu yang tadi sudah saya jelaskan. kemudian di halaman dashboard, gitu. Berikut ini adalah aplikasi yang sudah dibuat dengan katalog, dengan template-nya. Ini tadi di halaman edit untuk aplikasinya dan di sini ada wizard-nya di atas. Jadi, kita bisa lebih terstruktur untuk membuatnya apa yang mau di-edit. di sini untuk halaman preview-nya dan selesai. Terima kasih, Pak Ibnu. Jadi, rupanya banyak teknik pemrograman yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah program. Dalam hal ini, pada tema kita itu adalah orientasinya pada aplikasi Android. Salah satu rapid application development yang bisa kita gunakan yaitu Mobi & Cube. Di samping masih banyak lagi aplikasi-aplikasi atau software yang bisa kita gunakan untuk membuat dengan teknik rapid application development. Tadi kita sudah lihat, Pak Ibnu sudah mendemokan bagaimana kita membuat dengan sebuah metode rapid. Jadi, kita tinggal memilih template, kemudian kita bisa memasukkan atau menambahkan fitur yang ada. Kemudian, kita kecenderungannya rapid application update itu sudah ada wizard atau kompilatornya. Sehingga kita tidak melakukan pengkodingan dari awal, sehingga kita sudah mendapatkan kodingnya. Tetapi, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa kelemahan karena mesin yang melakukan koding, sehingga efisiensinya, ketepatannya juga tidak optimal seperti kalau kita mengkoding secara langsung. Nanti kita akan diskusikan di dalam tanya-jawab. Oke, kesempatan yang ketiga, saya berikan kepada Pak Lutfi. Ini kita akan melihat bagaimana implementasi dari aplikasi berbasis Android atau berbasis yang lainnya, mobile, untuk melakukan kontrol atau monitoring pada teknologi Internet of Things. Silakan, Pak Lutfi, mempersiapkan presentasinya. Kalau sudah, silakan dipresentasikan. Terima kasih, Pak Setia, yang terhormat, Bu Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, para dosen dan para mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman dan untuk topik kali ini yang saya mau ketengahkan adalah IoT monitoring dan analytics. Tadi saya juga senang sekali dengar dari pembicara pertama dan kedua jadi selain menambah wawasan saya dan juga confirm bahwa memang information technology itu sangat applicable. sebelum saya melanjutkan kepada inti yang mau saya ketengahkan yaitu bagaimana di dunia sekarang ini pemanfaatan monitoring dan analytics itu sedemikian sangat berkembang. Nah, tapi untuk masuk ke sana saya terbiasa untuk memberikan sedikit insight gitu ya dan insight yang saya mau ketengahkan sekarang berrelasi dengan apa yang kita alami bersama bahkan seluruh dunia itu adanya wabah COVID-19 gitu ya. Nah, tapi tentunya bagaimana IT itu bersama dengan medis kira-kira begitu ya itu bahu-bahu untuk bisa menangani wabah ini. Nah, ini yang akan kita eksplor di beberapa slide dalam paparan ini ya. Nah, tadi sudah disebutkan seperti misalnya ada code generator how to produce application for mobile gitu ya. Nah, tapi itu sudah menjadi sebuah bahan yang kita bisa cerna bahwa mobile device itu bisa menjadi IoT juga gitu ya. Dan ternyata itu adalah salah satu daripada list yang kalau saya cermati yang sekarang demikian pesat berkembang tanpa juga begitu banyak terungkap yang diliput oleh media misalnya atau banyak kita ketahui. Jadi ada teknologi-teknologi atau boleh disebut sebagai underlying technology di mana nantinya gitu ya. Yang kita saksikan adalah wujudnya yang di atas itu monitoring dan analytics. Jadi teknologi itu tadi ada IoT itu sendiri ada artificial intelligence ada big data cloud computing blockchain 5G dan yang terakhir adalah tentunya adalah analytic tools. Nah kita biasanya lihat ini nih atau mungkin ini nggak terlalu sekarang nggak terlalu banyak di expose ya. Ini banyak kebanyakan kita bisa lihat kita punya smartphone ataupun kita punya laptop gitu ya. Kebanyakan kalau di media sekarang diumumin gitu ya. Jadi beberapa yang PDP beberapa yang ODP mungkin sekarang ada terminologi baru yang namanya OTG tentunya yang meninggal dan lain sebagainya yang sembuh. Nah itu merupakan salah contoh yang intinya di ujungnya yang kita mau raih sebagai objektif daripada sesi kita kali ini. Tapi intinya ini adalah yang ada di permukaan yang kita lihat sehari-hari yang kelihatannya nggak ada kompleksitas yang begitu berarti ya. Tapi ternyata ini merupakan salah satu daripada lapisan teknologi yang di bawahnya begitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah ini bermanfaat buat teman-teman sekalian di para mahasiswa adalah untuk keep learning gitu ya bahwa sedemikian pesatnya information technology dan nggak bisa artinya butuh kontribusi yang banyak dari sumber daya manusianya. Oke kalau kita cermati bagaimana IoT industri yang langsung catch up seperti misalnya ada digital thermometer which is itu adalah IoT yang connect to mobile phone dan akhirnya dengan di overlay dengan geospatial technology maka kita bisa lihat juga berapa banyak orang yang suhu tubuhnya itu di luar dari yang biasanya sehingga para pemangku apa namanya yang ada di pejabat yang berwenang di dunia medis itu bisa segera bertindak gitu ya Hong Kong misalkan juga sudah bikin worst band gitu ya yang bisa apa namanya yang bisa langsung kita biasanya nemuin ini kan kalau kita masuk ke water boom misalkan gitu ya tapi sekarang semuanya dikerahkan untuk bagaimana menangani COVID oke ini adalah ujungnya gitu ya ada end pointnya gitu ya lalu apa saja sih setelah itu yang dimanfaatkan ada artificial intelligence yang bisa secara masif gitu ya kalau misalkan sekarang belum termanfaatkan banyak di Indonesia seperti CCTV yang bisa mendeteksi suhu tubuh dan lain sebagainya jadi kalau misalkan ada crowd itu bisa nggak usah pakai thermal gun lagi deh gitu ya karena itu mesti satu-satu antrian sedemikian padatnya dan lain sebagainya big data nah kenapa kok ada big data gitu ya karena data rekamedis dari satu rumah sakit ataupun rumah-rumah atau yang menangani pasien apakah itu mungkin sekarang sampai di di puskesmas bahkan sampai ke rumah sakit besar dan berbagai macam data yang diperlukan untuk penanganan baik itu terhadap pasien itu sendiri karena pasien orang per orang mempunyai kondisi kesehatan yang berbeda-beda sehingga penanganannya bisa jadi juga berbeda satu wilayah ke wilayah yang lain juga membutuhkan karakteristik penanganan yang berbeda untuk itu teknologi data itu muncul di sini cloud computing amazing ya seperti AWS gitu ya Amazon Alibaba dan cloud service provider lain menyediakan for free untuk compute powernya untuk bisa apa namanya membantu para saintis gitu untuk menemukan katakanlah antivirusnya gitu ya dan lain sebagainya karena compute power itu untuk mengejar pertumbuhan atau sebaran wabah yang sedangkan dahsyat ini ya sangat diperlukan gitu ya nah para cloud service provider memberikan resource mereka untuk ini artinya tadi kita mulai dari ujungnya yaitu IoT data dikumpulin berbagai data dikumpulin sebagai big data dan big datanya itu nantinya data yang sedangkan besar itu membutuhkan compute power which is itu ada di perannya di cloud computing oke nah kita perlu aware juga bahwa apa data rekamedis atau hal-hal yang berkaitan dengan individu atau seseorang itu itu sangat confidential gitu ya jadi itu harus di secure berbelakangan ini kan e-commerce platform di Indonesia sudah dapet ini ya apa namanya issue yang demikian viral itu artinya memang security data integrity itu sangat-sangat dibutuhkan dan disini ada perannya blockchain dan bukan hanya konsep dan ini sudah di di apply gitu ya which is mungkin tidak terlalu banyak di expose ke media sehingga ini ada di di certain community gitu ya oke 5G nah jadi kalau saya cermati para ahli medis ataupun yang orang yang memenangani punya expertise di medis itu dalam penanganan pasien pasien diamati dan lain sebagian kan gak bisa bersentuhan gitu ya dan mereka butuh telemetri mereka butuh data si pasien itu tersebut gitu jadi kalau misalkan mau dipasangin seperti worstband dipasangin apapun alatnya gitu alat itu harus ditransmisikan gitu kan ke ke data center ke masing-masing komputer apakah itu komputer dokter apakah komputer di laboratorium atau bisa jadi di satu wilayah di satu provinsi ke provinsi yang lainnya ataupun dari satu negara ke negara lainnya gitu ya tapi intinya adalah perpindahan data itu sesedikit mungkin apa namanya tidak bersentuhan dengan si pasien atau yang kita kenal sekarang ada physical distancing gitu ya dan itu butuh cepat gitu ya butuh bandwidth yang besar gak boleh ada hiccup gak boleh ada jeda gitu sehingga proses komputasinya dan juga akhirnya ujungnya adalah pengambilan keputusan itu bisa lakukan dengan cepat oke jadi tadi itu adalah apa namanya sebuah insight sebuah referensi ya yang kita bisa ambil dari use case yang sekarang terjadi yaitu COVID-19 bagaimana berbagai peran di IT apakah itu mulai dari infrastructure naik ke berbagai macam underlying technology sampai kita bisa lihat hasilnya dalam bentuk visualisasi monitoring maupun analytics nah kalau kita cermati yang sesuai dengan konteks pembicaraan kita kali ini yaitu IoT maka tentunya tadi sudah dibahas sedikit banyak hanya saya recap juga beberapa IoT itu apa sih bagaimana IoT itu sebuah perangkat yang bisa akhirnya kita dapetin datanya dari IoT atau kita mau kontrol itu yang namanya IoT si perangkat IoT jadi kita harus kenal itu seperti apa karakteristiknya sehingga ketika kita nanti cita-cita untuk menampilkan visualisasi apakah itu data atau misalkan augmentasi data satu dengan yang lainnya itu sudah bisa kita bayangkan sebelumnya oke nah kalau kita lihat gitu ya kenapa sih kita perlu mencermati IoT pertama adalah it's already surrounding us gitu ya itu ada analis yang memperkirakan di tahun ini itu ada lebih dari 5 miliar device yang dikategorikan itu IoT ada di sekeliling kita which is tidak semua di Indonesia tentunya tapi di seluruh dunia diperkirakan atau bahkan lebih banyak lagi dan si benda-benda yang disebut IoT itu bisa jadi ngobrol satu dengan yang lainnya dalam artian kalau kita berpikir bahwa IoT adalah komputer which is it's a computer gitu ya itu dia bercakap-cakap antara si IoT sebagai end device dengan si servernya atau misalkan IoT dengan usernya kalau dia pakai mobile phone gitu ya nah itu pasti bercakap-cakap itu si perangkatnya dan ada lebih daripada 50 billion device gitu all over the world gitu ya oke nah ini menjadi sesuatu sekali lagi untuk tentunya para mahasiswa gitu ya untuk mulai sekarang apa terpicu gitu ya motivasinya bahwa sedemikian banyak device ini mau dimanfaatkan untuk apa tentunya untuk hal-hal yang positif gitu ya kita negara yang agraris gitu ya bisa jadi kementerian pertanian misalnya sudah menerapkan IoT tapi kayaknya masih banyak ya gitu ya IoT itu manfaatnya instead of just agriculture gitu ya ada banyak sekali di bidang medis sudah sekarang sudah tidak terbantahkan lagi ada di dunia transportasi juga iya dan lain sebagainya gitu ya oke nah banyak sekali para analis baik itu memang yang bergerak di bidang IT maupun yang di bidang yang lain seperti misalkan ekonomi gitu ya bahwa data itu jadi kan IoT itu pasti yang yang dimonetize yang digali itu adalah datanya selain memang itu perangkatnya bisa kita kendalikan atau kita kontrol itu sudah menyatakan bahwa IoT itu eh sorry data itu adalah bentuk daripada minyak bumi yang baru gitu jadi data is the new oil jadi kalau tadinya minyak mentah yang sekarang di eksplore baik dari Indonesia dari berbagai macam belahan di bumi ini gitu ya yang tadinya itu adalah sesuatu yang sangat bernilai kalau misalkan kita representasikan ke uang misalkan maka data itu sekarang sedemikian berharganya gitu ya nah lagi-lagi data itu diambil dari mana gitu ya apakah itu data itu di generate oleh komputer tapi kalau kita lihat 50 billion IoT all over the world within this year 2020 itu kan sangat banyak gitu ya kita memanfaatkan apa data itu dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mensecure itu data dan memanfaatkan data itu untuk jalan kebaikan oke nah kita udah tahu bagaimana use case-nya bagaimana menerapkannya kita punya use case seperti sekarang COVID-19 peran IoT dan berbagai macam underlying technology lalu kita juga mengerti bagaimana IoT itu gitu ya strukturnya komponennya bagaimana si benda itu bercakap-cakap dengan sesama IoT misalkan atau dengan back-end atau dengan data center atau dengan si usernya apakah usernya di komputer atau di mobile phone tapi hal yang menarik lain yang juga muncul ya dan ini saya harapkan para mahasiswa bisa mengambil manfaatnya itu adalah munculnya sekarang title yang namanya data scientist atau data engineer gitu ya jadi satu hal misalkan orang yang kepo banget gitu ya dia jago banget gitu untuk bagaimana IoT itu bisa up and running terhubung dengan satu dengan yang lainnya terhubung dengan back office atau data center gitu tapi di satu sisi butuh kontribusi orang yang ngerti ini data mau diapain gimana sih merepresentasikan data-data itu bagaimana dashboardnya itu muncul gitu ya lalu datanya ini mau dimanipulate dalam konteks positif gitu ya untuk kemana apakah misalkan untuk apa namanya mencari bentuk-bentuk bisnis baru bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang muncul daripada analisis si data itu sendiri gitu ya nah bisa itu data scientist lalu data engineer gitu ya jadi ada data scientist data scientist itu apapun bagaimana data itu bisa diolah tapi data engineer itu perlu diperlukan yaitu bagaimana data itu bisa mengalir dari satu ujung ke ujung yang lain dari satu ujung ke servernya satu ujung ke usernya gitu karena memang teknologi itu macam-macam gitu ya dan IoT itu sendiri katakanlah kalau dari sisi operating system dari manufacture-nya juga macam-macam gitu ya bagaimana ketika si IoT itu sudah penuh dengan data dan mau di-upload ke penggunanya itu itu memang jalan gitu nah itu dibutuhkan skill set sebagai data engineer jadi message-nya dari slide ini adalah be aware gitu ya dan apa namanya terus apa namanya mencari informasi yang yang apa namanya applicable dan jangan lupa itu mulai mencoba untuk how to be a data scientist how to be a data engineer gitu meskipun kita katakanlah punya kompetensi satu hal yang spesifik misalkan kita berkiprah di dunia infrastructure atau misalkan spesifik di application developer tapi gak ada salahnya kita mulai melihat apa itu data scientist data engineer oke nah saya masuk ke lebih agak techy gitu ya tadi saya sedikit banyak menjelaskan mengenai bahwa IoT itu ngobrol IoT itu bercakap-cakap seperti juga komputer yang lain nah yang harus kita sadari adalah device perangkat compute anything that compute gitu ya itu gak seperti orang dia kalau mengobrol satu node dengan yang lainnya satu ujung dengan yang lainnya pasti dia melakukan ritual yang sudah pasti nah ini salah satunya adalah bentuk daripada TCP conversation jadi kita mengenal ada yang namanya sin sin act acknowledgement dan lain sebagainya artinya apa para teman-teman mahasiswa juga jangan melupa dengan basic apa pelajaran dasar gitu ya bahwa itu kalau saya lihat di dunia yang katakanlah yang sekarang banyak yang sudah melupakan sebenarnya eh kok bisa ya ini gimana kita bisa misalkan meng-capture satu paket transmisi lalu nanti misalkan apa namanya passwordnya di the ball misalkan gitu ya karena memang semuanya bercakap-cakap gak ada yang gak bercakap-cakap dan itu percakapannya sudah sangat baku gitu ya nah perkaranya adalah bagaimana kita mengamankan percakapan itu sebenarnya tapi yang saya mau ketengahkan di slide ini di tisik conversation adalah kok bisa sih dari IoT misalkan masuk ke big data lalu muncul datanya di analytical tools nah ini yang yang very basic adalah kita mengenal apa yang namanya TCP conversation yang kedua adalah kita juga mengenal bagaimana data itu didapatkan apakah kita akan menarik data yang tadi si data engineer langsung menarik data dari IoT tapi kalau misalkan semuanya ditarik pada waktu bersamaan butuh bandwidth berapa nih gitu ya butuh load compute power seberapa kuat IoT-nya ngirim kalau misalkan itu di request terus-menerus nah ada satu cara dimana adalah percakapannya yang kita amati atau terminologi umumnya adalah bagaimana kita meng-capture packet-nya packet-capture-nya jadi kita ketika satu titik berbicara dengan titik lain satu node bicara dengan node yang lain atau dengan banyak node maka percakapan itulah yang kita cuplik dan kita amati gitu ya oke nah ini adalah salah satu apa namanya contoh gitu ya kalau di pembicara satu dan kedua juga mengumumkakan ada beberapa tools gitu ya seperti tadi saya cermati ada Kotlin ada Java lalu Ibnu terakhir apa namanya menceritakan mengenai pembelian cube saya mau ngasih sedikit contoh di elastic stack teman-teman ini adalah open source meskipun ada beberapa yang berbayar untuk hal-hal yang premium gitu tapi dengan elastic stack sekali lagi bukan jualan elasticnya gitu ya ini adalah satu yang mudah untuk kita terapkan gitu ya mengenali bagaimana karakteristik si elastic stack itu sendiri dan pemanfaatannya untuk berbagai hal tidak terkecuali juga untuk IoT oke nah ini adalah salah satu apa namanya hasilnya jadi ini adalah berbagai macam dashboard yang terkait dengan IoT which is based on elastic stack platform si produk open source tersebut gitu ya kita bisa mengamati assembly line gitu ya dan ini adalah real dimana gambar-gambar ini kita bisa buat ada features namanya canvas di elastic stack gitu ya dan ini dia mengamati pompa gitu ya bagaimana pompa itu karena pompa itu harus dijaga temperaturnya speednya gitu ya outputnya dan lain sebagainya gitu ya nah ini kita bisa apa wujudkan dashboardnya dan toolsnya sekarang itu komprehensif ya dan learning curve-nya memungkinkan kita untuk tidak terjun ke coding tapi lebih kepada integration tadi misalkan data engineer akan mengintegrasi data kolektornya database-nya lalu visualisasinya gitu ya kira-kira itu sih sebenarnya yang mau saya sampaikan dalam sesi kita kali ini mudah-mudahan tidak terlalu singkat dan mudah-mudahan juga tentunya bermanfaat dan bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan monitoring dan analytics bagaimana urgensinya gitu buat kita dan kehidupan kita monitoring dan analytics itu sendiri ketiga pembicaraan sudah tampil sekarang saya buka untuk sesi tanya-jawab ya bagi yang ingin bertanya silahkan diklik resennya supaya kami dapat melihat siapa yang akan bertanya dan kami mohon bantuan untuk dari host dan co-host untuk membantu untuk memantau siapa-siapa saja yang akan bertanya oke satu sudah Lutfi Rahman mungkin ada yang lain kami tunggu silahkan ada oke sudah ada tiga oke kita stop dulu nanti kita buka termin berikutnya ya ada Lutfi Rahman ada Ardi dan ada Faisal nanti saya akan memberi kesempatan kepada yang akan bertanya jangan lupa menyalakan unmute dari mic-nya dan kameranya di-onkan kemudian disebutkan identitasnya ya kesempatan pertama kami serahkan kepada Lutfi Rahman silahkan untuk bertanya ya silahkan Lutfi sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb selamat siang selamat siang pada tiga moderator ya saya Pak mau bertanya kepada Pak Ibnu Hartanto ya tentang yang dijelaskan sebelumnya tadi RAD itu kan sikus pengembangan software supaya dapat dihasilkan lebih cepat yang jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan waktu antara pengembangan konvensional dengan RAD dan apa juga perbedaan dengan yang konvensional dengan cara RAD ini terima kasih Pak oke terima kasih pertanyaan pertama untuk Pak Ibnu yaitu perbedaan waktu antara pendekatan pengembangan dengan RAD dengan pendekatan konvensional yang seberapa sih berbedanya atau mungkin langsung aja dijawab Pak Ibnu silahkan pertama kalau untuk siklus yang konvensional gitu kita kan perlu ada namanya untuk ngebuat itu kita perlu ada namanya ngedesain layout dulu depan gitu nah desain layout sendiri itu kan butuh waktu habisnya selain ngedesain layout kita perlu namanya nanti ngembangin ke arah backendnya gitu di backendnya sendiri kita juga butuh waktu jadi punya waktu untuk ngedesain kita punya waktu untuk nge-coding di backendnya gitu itu yang konvensional gitu sedangkan kalau untuk yang RAD sendiri gitu itu kan kita udah ada templatenya desainnya juga udah ditentuin gitu terus untuk kita udah gak usah mikirin tuh di bagian backendnya di belakangnya kira-kira actionnya ini mau seperti apa itu segala macam kita tinggal mengikuti yang di wizardnya aja jadi kalau secara waktu harusnya tuh lebih singkat sih seperti itu oke jadi pemprograman dengan RAD lebih singkat karena beberapa model-model template dan prototipenya sudah disediakan gitu ya kemudian nanti di-generate secara otomatis sehingga menghasilkan sebuah aplikasi yang sudah siap untuk digunakan mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Pak Ibnu ya ya betul oke ya terima kasih Lutfi Rahman itu tadi jawaban dari Pak Pak Ibnu ya oke sekarang saya berikan kesempatan kedua untuk Ardi Ardi Waluyo silakan kesempatan kami berikan silakan Ardi jangan lupa sebutkan identitasnya dan bertanya kepada siapa saya Ardi Waluyo sejati dari kelas 2KB 05 Kalimalang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibnu Hartanto yang berkaitan dengan RAD yaitu Rapid Application Development kan kalau misalkan kita membuat aplikasi itu kan dibutuhkan tentu keamanannya ya Pak nah berkaitan untuk keamanan ini dari Rapid Application Development itu apakah keamanannya itu sudah terjamin atau masih harus kita pelajari lagi keamanannya atau bagaimana Pak soalnya kan kalau di aplikasi itu kalau apalagi yang berbasis Android kan riskan banget yang namanya dengan security udah itu aja Pak oke terima kasih silahkan Pak Ibnu kalau ingin menanggapi pertanyaan dari Ardi biasanya kan kalau untuk yang Android sendiri jadi menjadi sebuah aplikasi APK gitu untuk naik ke Google Play Store itu kan kita mesti melewatin tahapan security yang udah ditentukan oleh Google nya ya iya nah di Mobile Encoup sendiri itu dia bisa langsung publish ke Google Play Store gitu berarti itu kan sudah membuktikan bahwa di Mobile Encoup itu sudah sesuai dengan standarnya si yang Google berikan seperti itu apalagi bukan hanya Google aja dia bisa memberikan tapi ke apps yang untuk iOS itu segala macam berarti kan kalau dari sisi security harusnya kan itu udah lebih aman itu sudah pasti aman gitu Pak oke mungkin ini cukup menarik kalau seandainya Pak Lutfi bisa juga menambahkan Pak Lutfi jadi kalau dengan aplikasi yang sifatnya generate apalagi dengan berbagai macam teknologi IoT tadi dengan terhubung dengan beberapa device mungkin ada pandangan bagaimana tentang keamanan untuk sistem yang dibuat dengan pendekatan repit tadi misalkan dengan elastik dan sebagainya contohnya gitu Pak Lutfi ya baik terima kasih Pak Setia ya betul jadi memang security itu menjadi sesuatu yang mengemuka sekarang ini dan itu akan terus mengemuka karena dengan wabah ini kita melihat adanya yang disebut new normal new normal itu seperti kita sekarang gitu ya jarak jauh dan integritas data itu sangat penting nah ada hal yang memang tadi untuk secara teknis seperti disebutkan oleh Pak Ibnu tadi Mobian Cube sudah comply dengan standar-standar security-nya si Google misalnya untuk Play Store-nya tapi yang perlu kita juga cermati untuk applicable di dunia yang lain adalah tata kelola security itu sendiri tata kelola keamanan informasi dan data dan memang pada penerapan tentunya untuk corporate enterprise itu butuh security analytics yang mumpuni jadi ada dua hal kalau yang saya cermati sekarang adalah bagaimana kita bisa mempunyai penglihatan bahasa kerennya namanya visibility terhadap lalu-lalang berbagai macam data yang ada di infrastruktur apakah itu kita dengan langsung mengamati ke perangkatnya atau memang langsung secara seamless itu yang tadi saya sebutkan adalah mendapatkan data dari percakapan itu sendiri jadi sekarang sudah ada teknologi di mana tidak perlu lagi menempelkan agent software di device-device tapi percakapannya itu akan direplika orang oleh si teknologinya jadi Gartner salah satu contohnya mengungkapkan analisis apa yang disebut sebagai wire data analitik jadi kalau kita sekarang ini ngobrol percakapan itu terjadi dari satu komputer komputer saya dengan komputer Pak Setia dan seluruh peserta yang hadir di meeting online ini itu percakapannya bisa dibongkar dan diambil apa namanya analisisnya apakah terjadi anomali atau tinggal tanpa harus misalkan payloadnya didaya gunakan untuk hal-hal yang negatif jadi dan itu adalah salah satu yang memang kalau misalnya kita mau mulai meriset menggunakan tools-tools seperti elastik itu bisa dimungkinkan kira-kira begitu Pak Setia oke ya terima kasih Pak Lipsi bagaimana Pak Ardi Ardi Waluyok ya Pak cukup ya oke ya terima kasih sekarang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam kami berikan kesempatan pada penanya ketiga ada Faisal Ihsan silahkan Faisal Ihsan diaktifkan kameranya dan ya mikrofonnya silahkan Faisal tanya kepada perkenalkan diri dan tanya kepada siapa baik Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya ya nama saya Faisal Ihsan saya dari kelas 4 KB01 Jurusan Sistem Komputer Depok saya ingin bertanya kepada Pak Lutfi tadi sudah dijelaskan bahwa end point dalam materi yang disampaikan itu adalah untuk mendapatkan data dalam kasus ini yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan oleh tenaga medis atau yang lainnya untuk menanggulangi bencana ini nah pertanyaannya Pak mungkin beberapa dari kita sudah mengetahui bahwa data yang ditampilkan atau yang kita lihat di televisi atau di media-media itu ternyata mungkin tidak sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan nah kalau terjadi seperti itu itu penanggulangannya harus seperti apa ya Pak karena kita tidak mengetahui ibaratnya data yang kita terima itu belum belum sepenuhnya benar atau valid atau seperti itu Pak ya itu yang ingin saya tanyakan Pak terima kasih silahkan Pak Lutfi bisa dijawab baik pertanyaannya bagus gitu ya ini mengenai data integrity istilahnya gitu ya kita mau percaya sama data yang mana itu menjadi satu isu yang membuka juga gitu ya tapi dalam sudut pandang saya memang bagaimana cara data itu di apa namanya di input gitu ya apakah itu input manual oleh orang sehingga kita bisa lihat hasil dashboardnya gitu atau misalnya data itu didapatkan dengan mekanisme yang di otomasi nah kelihatannya memang kesiapan kita atau readiness kita ini ya saya gak menyebutkan orang per orang atau pihak satu pihak saja tapi memang ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita dengan adanya wabah ini bahwa kita memang harus sudah siap jadi yang tadi integrity itu bagus banget gitu ya untuk nanti para mahasiswa ini siapa tahu bisa secara mempunyai komunitas misalkan tadi bikin worst band buat gelang-gelang yang disebarkan misalkan sedepok misalkan gitu ya jadi setiap orang itu bisa di telemetri misalnya begitu ya sehingga gak perlu lagi di input misalkan gitu ya kalau misalkan temperaturnya tiba-tiba lebih dari 37 30 C gitu ya nah tiba-tiba alert gitu ya jadi menurut saya ini lebih kepada bagaimana kesiapan kita sebagai masyarakat dan membaktikan ilmu-ilmu kita untuk yang hal yang applicable dalam konteks misalkan COVID-19 dan juga adalah memang improvement kita untuk catch up dengan teknologi yang kontemporer atau kekinian itu itu sih saran saya jadi dari sekarang kita mesti sama-sama nih ASA community di IT itu bisa improve gitu ya kira-kira begitu terima kasih terima kasih masih ada sekitar 5 menit lagi ya kami beri kesempatan mungkin 2 orang penanya berikutnya jika ada silahkan saya ingin bertanya 2 orang saja oke kalau tidak ada yang bertanya sebelum saya atau kami tutup mungkin ada kata penutup ini dari para pembicara terutama bagaimana saran atau harapan yang bisa disampaikan kepada disini ada hadir dosen dan mahasiswa terutama pada mahasiswa bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengembangkan kemampuannya terutama untuk pengembangan pemrograman atau pengembangan pengembangan di IoT-nya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang cukup praktis dengan aplikasi yang cukup praktis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang sangat cepat kalau sekarang ini kan perubahan cepat tuntutan aplikasi juga sangat cepat bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hal itu mungkin untuk pertama kami memberikan kesempatan untuk Pak Ikomang untuk menyampaikan apa nih masukan atau saran buat adik-adik mahasiswa ya terima kasih Pak Setia ya mungkin kalau kita mau belajar bahasa programan tentu saja kita harus tahu dulu kita harus bisa menganalisis dulu ya kira-kira kita mau bikin aplikasi apa ya kemudian misalnya kalau kita mau bikin aplikasi berbasis Android dan iOS nah tentu saja tools yang baik yaitu yang hybrid ya contohnya misalkan dengan framework router ataupun react native misalkan kalau kita ingin membuat aplikasi yang hanya native untuk Android saja ya itu bisa menggunakan Java ataupun Kotlin sebenarnya ada banyak bahasa pengprograman dalam membuat aplikasi Android yaitu ada App Inventor Cordova Ionic yang macam-macam kemudian untuk kalau kita ingin membuat game dengan berbasiskan Android itu ada Kokos Kokos Studio X kemudian ada Construct ada macam-macam jadi sebenarnya ada banyak tools ya itu pun free yang dapat kita memanfaatkan dalam mengembangkan sebuah aplikasi ataupun game nah sekarang balik lagi ke kita apakah kita mau untuk mengeksplore diri atau tidak sebenarnya itu semua sudah ada di internet nah sekarang bagaimana kita dalam mengeksplore diri kita sendiri dalam mencari tahu apa nanya bagaimana cara membuatnya ya langkah-langkahnya bagaimana itu semuanya sudah tersedia di internet sekarang bagaimana kita mengembangkan diri saja ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya terima kasih Pak Ibnu ada saran buat mahasiswa untuk mempersiapkan diri mengembangkan aplikasi kalau untuk belajar sebuah aplikasi intinya sih yang penting keinginan untuk belajar gitu karena aplikasi itu bisa dipelajarin bukan hanya lewat buku atau lewat internet tapi bisa juga kita langsung praktek banyak contoh yang ada di internet kita bisa praktekan langsung gitu terus kalau untuk masalah teknologi yang terus berkembang gitu yang penting kita memegang sebuah aplikasi terus berusaha pemograman misalnya java gitu atau yang lagi ngetan sekarang mungkin di flutter relatif seperti Pak Komang bilang gitu cuman untuk selanjutnya saya yakin itu sama gitu karena ini masalah di kampus juga sih kita udah dikasih ilmu masalah logika pemograman itu segala macam itu pasti digunain gitu untuk di dunia kerja seperti ini oke oke makasih Pak Inu Pak Lutfi apa nih yang bisa disampaikan oleh Pak Lutfi untuk memotivasi adik-adik mahasiswa ini menekuni IoT dan bagaimana mengembangkan aplikasi dengan cukup cepat dengan teknologi RAD ya di dalam terutama di dalam tadi membuat dashboard monitoring dan sebagainya silakan Pak Lutfi satu menit Pak Lutfi terima kasih jadi yang dua pembicaraan tadi sudah memberikan saran yang sangat baik yaitu segera mulai dan intinya adalah sekali lagi kembali kepada sumber daya manusia di mana itu adalah kita-kitanya segeralah teman-teman mahasiswa membentuk komunitas-komunitas yang bisa dikelompokkan dalam siapa yang mau explore secara fisik IoT yaitu sebagai infrastruktur coding-nya lalu komunikasinya lalu juga monitoring dan analytics-nya sehingga muncul kelompok-kelompok baru yang bisa saling berenergi dan applicable kira-kira begitu dari saya oke terima kasih Pak Lutfi oke akhirnya selesailah kegiatan paparan dan tandanya jawab dari ketiga narasumber kita kita berikan applause kepada Bapak Komang kepada Bapak Ibnu dan kepada Bapak Lutfi terima kasih atas bagi ilmunya dan sekarang waktu kami serahkan kembali kepada moderator baik terima kasih kepada para pembicara yaitu Bapak Ikomang Sugiharta Eskom MMSI dari Universitas Buradharma kemudian terima kasih kepada Bapak Ibnu Hartanto ST dari PT Adira Finance terima kasih kepada Bapak Lutfiya Nahudaya Eskom dari PT Sinar Surya Teknologi serta terima kasih juga kepada moderator Bapak Dr. Setia Wirawan sudah lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Prof. Dr. Es Nargianti SEMM yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berkenan memberikan sambutan dan membuka acara webinar VIKTI hari ini Baik hadirin sekalian Demikianlah rangkaian acara webinar pada hari ini Semoga acara webinar ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru yang dapat bermanfaat untuk kita semua Informasi untuk seluruh peserta webinar bahwa e-sertifikat dan materi webinar dapat diunduh dengan mengklik tautan atau dengan memindai kode QR yang berada pada screen preview Mewakili penitia yang bertugas kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada webinar hari ini kami kami terima kasih terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi sekalian atas partisipasinya dalam acara webinar hari ini sirup marjan pakai selasi cukup sekian terima kasih dari Wuhan bawah kelapa cukup sekian sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh